Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik yang terjadi di Rempang, Batam. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 22 September 2023. Pelanggaran HAM tersebut termasuk penahanan 43 orang oleh polisi pasca kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu. Saurlin melihat adanya indikasi pelanggaran hak atas rasa keadilan. Masyarakat yang ditahan pasca kerusuhan, 7 September 2023, disebut tidak mendapatkan akses untuk mendapat bantuan hukum. Dugaan itu dilaporkan oleh masyarakat dan kuasa hukum delapan tersangka yang sudah dibebaskan. Bantuan hukum tersebut tak didapat saat proses penyelidikan dan penyidikan. Diketahui kepolisian menahan 43 orang dalam kasus kerusuhan yang terjadi dalam kasih demonstrasi di Rempang beberapa waktu lalu. Delapan di antaranya telah ditangguhkan penahanannya oleh kepolisian. Kerusuhan itu terjadi saat masa demo menuntut agar warga kampung Tuarempang tak direlokasi.